Yo guys, balik lagi nih bersama channel kita Muhammad Farid Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini Ya, inilah hasil dari proses pengecatan kali ini Dan yang penasaran proses pembuatannya atau tahap-tahapannya Silahkan ditonton sampai habis ya guys Oke, langsung saja ke videonya Oke, seperti biasa Sebelum kita naik ke tahap pengecatan Kita amplas dulu guys Ini gue menggunakan amplas yang nomor 800 Dan ini kondisi bodi udah gue epoksi Dan epoksinya sendiri gue menggunakan 2K04 ya guys Oke, kita amplas dulu sampai benar-benar merata guys Terima kasih telah menonton! Nah, setelah tadi selesai ngamplas Dan ini sudah kita keringkan juga tadi bekas air amplasannya Oke, lanjut ke tahapan berikutnya Kita kasih warna dasaran warna putih Warna putih disini gue menggunakan 102 ya guys Untuk dasaran nanti warna hijau kawasaki-nya Oke, kita semprot dulu sampai benar-benar merata guys Terima kasih telah menonton! Dan beginilah hasil dari chat warna dasaran putih 102 Oke guys, kita keringkan dulu Kita jemur dulu guys Nah, setelah tadi warna putihnya kering Lanjut ke tahapan pengecatan Atau warna inti yang akan kita bikin di video kali ini Gue menggunakan kode K417 Yaitu hijau kawasaki ya guys Nah, sekarang kita semprot tipis-tipis dulu Ini gue menggunakan 2 kali tahapan ya Sekarang tipis-tipis Nanti di pertengahan kita jemur dulu sampai setengah kering guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah tadi selesai warna hijaunya Sekarang kita diamkan dulu Sampai kering Dan kita jemur dulu ya guys Oke, beginilah hasil dari chat kawasaki hijau K417 Oke, ini kondisi sebelum kita clear Ya, dan akhirnya yang tadi chat kawasaki hijau sudah kering Dan sekarang kita bisa lanjut ke tahapan terakhir Yaitu finishing Finishing disini gue menggunakan 2K01 ya guys Dan jangan lupa pula Ketika kalian menggunakan chat 2K Kita jebol dulu kenok merahnya yang ada di bawah ya guys Ini sorry banget gak ada videonya Pas gue penjebolan Kalau yang pengen tahu tutorial Cara penjebolan atau cara penggunaan 2K Bisa dilihat di video gue sebelumnya ya guys Yang gue menjebol epoksi Oke, untuk kali ini kita lanjut lagi Ke pengecatan kali ini Kita semprot dulu clear Sampai benar-benar merata Biar lebih kinclong Oke guys, kita semprot dulu Sub indo by broth3rmax Oke, proses pengecliran sudah selesai Ini gue menggunakan 2K01 Dan beginilah hasilnya guys Setelah kita tadi proses pengecatan dari awal Dari mulai epoksi sampai finishing Oke, beginilah hasilnya Berhubung video pengamplasan Eh, video pengecatan sudah selesai Gue berarti harus pamit Yang suka videonya silahkan di like, komen, atau di share ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Sub indo by broth3rmax